Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Selamat bertemu kembali dengan saya di konten kandang saum tani Udah mudahan kita semua sehat walafiat ya Kali ini kita akan mereview tentang fungsi kandang ya Karena dalam bidang peternakan Peternakan rakyat, peternakan tradisional atau modern Kandang itu fungsinya sangat vital, sangat penting artinya begitu Kebetulan pada pagi hari ini saya akan memasang kandang baru Dan untuk menambah populasi Ini kandang jantan ya Fungsi kandang tidak lepas dari beberapa hal yang perlu dan sangat penting dalam dunia peternakan Atau dunia ternak Baik peternakan rakyat Seperti kita Atau peternakan-peternakan besar ya Yang sudah modern Yang terpenting adalah fungsi kandang itu yang pertama Menjaga agar hewan ternak kita tidak berkeliaran ya Tidak keluar Yang kedua bisa untuk memudahkan dalam pemeliharaan dan perawatan Itu fungsi kandang Ketiga adalah untuk memudahkan dalam pengawasan Pengawasan dari sisi apa? Dari sisi keamanan hewan ya Baik dari hewan gangguan hewan lainnya Atau dari gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab Dan juga yang terakhir adalah untuk melindungi hewan dari cuaca ya Dari perubahan cuaca, dari panas, dari hujan, dan lain sebagainya Itu yang utama fungsi kandang Dan ini kandang yang kita pasang Ini adalah bisa keluarnya domba itu dari depan juga dari belakang Review ukuran kandang yang saya buat ini adalah Panjang 1,2 meter atau 120 cm Kemudian lebar adalah 1 meter ya 100 cm Tinggi 150 cm atau 1,5 meter Ini lebarnya 1 meter ini Supaya memudahkan dalam memasukkan domba Dipakai untuk kelas A, kelas B, kelas C Semuanya bisa masuk ya Kemudian ini yang digunakan Kayu yang digunakan adalah kayu rawak keras Seperti suren, jati putih, kemudian tisu Kalau disini ya Dan ini ukurannya adalah tihang ke tihang 10 x 10 cm dan ini adalah papan 4 cm ya Yang paling bawah ini papan 4 cm untuk supaya lebih kuat Karena domba suka agresifnya disini Merusakkan kandang ke tengah dan ini pemakanan tempat pakan kita ukurannya 40 cm bawah 45 cm atas Kenapa agak besar karena kita banyak ada karakter hewan yang suka atau doma yang suka menghambur-hamburkan rumput dan kita sengaja buat tinggi ini tutupnya tinggi kemudian lebar dan panjang pemakanannya Kemudian ini ukuran dari bawah lantai ke tempat pemakanan 50 cm dan lubang untuk hewan ini ke pemakanan ini yang depan ini lubangnya adalah 30 cm ya 30 cm supaya tidak terlalu longgar sehingga dombanya keluar bisa keluar ke depan dan ke belakang Nah ini ke depan ini juga bisa keluar lewat sini Kenapa palangnya ke pinggir ini supaya domba agresifitasnya menjadi kurang Kalau palangnya ke atas itu enak ya Tanduk itu mukul palang itu enak Kalau begini agak istilahnya kararagok ya Gitu merupakan pemirsa Yang penting mengerti ah Itu yang bisa direview ya tentang kandang yang kita pasang dan fungsi kandang itu sendiri Seperti yang telah dijelaskan Selain nilai estetika Nilai keindahan Juga kekuatan ya Dari bahan-bahan yang kita gunakan Ini bisa dibongkar pasang Alasnya ya Kemudian di bawah kolongnya Nah ini kolongnya supaya tidak keluar ya Ada palang lagi yang kecil ini Dan ini bisa dibuka Nah sudah selesai demikian Yang terpenting hewan-hewan kita adalah Merasa nyaman berada di kandang Juga merasa aman Dan merasa terlindungi Juga memudahkan dalam Pemeliharaan pengawasan Demikian Review kandang Fungsi kandang kali ini Semoga bermanfaat Salam mengerit Salam beternak Bangga jadi perternak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.